Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Time Division Multiple Access atau TDMA dengan beranggotakan Ivan Hertadirahman, Irfanur Aziz, dan Lina Azhari Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai tentang pengertian komunikasi seluler Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan suatu sistem jaringan telepon adalah banyaknya jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh sistem jaringan tersebut Sistem akses jamak atau multiple access adalah satu metode yang digunakan untuk melayani sejumlah pelanggan secara efektif dan efisien Dalam sistem komunikasi seluler, terdapat tiga bentuk dasar sistem akses jamak yaitu frekuensi division multiple access atau FDMA time division multiple access atau TDMA dan coefficient multiple access atau CDMA Kemudian, metode sistem jaringan, dia sistem jamak, akses jamak Sistem akses jamak adalah suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas seluleran semaksimal mungkin Untuk sistem komunikasi seluler yang berbeda akan menerapkan teknologi akses jamak yang berbeda pula FDMA, TDMA, dan CDMA merupakan sistem akses jamak yang digunakan pada sistem komunikasi seluler yang ada pada saat ini FDMA merupakan sistem akses jamak yang digunakan oleh telepon seluler analog Sedangkan, TDMA dan CDMA merupakan sistem akses jamak pada telepon seluler digital Pada term TVC multiple access ini, setiap pengguna diberi alokasi celah waktu tertentu Sebagai sebuah saluran frekuensi pada lebar pita frekuensi yang telah dialokasikan sehingga dalam satu pita frekuensi yang telah disediakan Maka dibagi lagi menjadi beberapa celah waktu Karena jarak antara celah waktu sangat pendek, maka batasan antara celah waktu satu dengan yang lain akan terdengar oleh pengguna seperti aliran informasi kontinu biasa Dalam metode TDMA, tidak lazim diizinkan pengguna metode akses pada celah waktu yang diberikan pada pengguna lain sampai proses percakapan antar pengguna selesai Tipe user pada TDMA menempati selat waktu terentu atau sistem user akan dikirimkan pada waktu yang berbeda Pada gambar tersebut, terlihat lebar pita frekuensi tertentu Saluran komunikasi dibagi menjadi beberapa celah waktu untuk diberikan kepada masing-masing pengguna Dengan kata lain, apabila seluruh pengguna dialokasikan pada N buah celah waktu secara statis Dan bila seorang pengguna dialokasikan pada N buah celah, maka celah waktu tersebut dibiarkan tetap kosong Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ivan Hertha di Rahman Karakteristik TDMA Karakteristik TDMA diantaranya adalah Yang pertama, pengakolaksian kanal berdasarkan pembagian slot waktu Kedua, multiple circuit per RF carrier tidak diperkulukan frekuensi agility Ketiga, boost transmission Kempat, pemancaran dan penerimaan tidak continue dan dapat diatur secara bergantian Kelima, bandwidth transmisi yang lebih besar Kanal TDMA memerlukan bandwidth yang lebih besar, yang lebih lebar dibandingkan dengan kanal FDMA Dengan faktor kira-kira sama dengan jumlah script per karir TDMA ini dapat memperbaiki performansi akibat interferensi dan multipath fading Kenam, format transmit burs TDMA memerlukan bit-bit untuk sinkronisasi pada setiap burs Ketujuh, infrastruktur kos Hal ini yang merupakan keuntungan pokok untuk TDMA Cara kerja sistem TDMA Pada gambar tersebut, TDMA beberapa pemakaian dapat menggunakan kanal frekuensi yang sama Tetapi setiap kanal hanya dapat digunakan untuk waktu yang sangat singkat Setiap pemakaian diberikan slot waktu dan hanya dapat mengirimkan informasi pada waktu yang telah ditentukan Analoginya seperti sebuah ruangan yang sebelumnya telah dibagi menjadi beberapa ruang kecil Dan selanjutnya setiap ruang kecil tersebut digunakan oleh beberapa pasang pemakai untuk melakukan komunikasi Tetapi untuk menghindari interferensi pada satu waktu Hanya dua orang saja yang dapat menggunakan ruang kecil Setiap pasang diberi slot waktu sehingga jika waktunya habis Harus segera meninggalkan ruangan dan bergantian dengan pasangan lain Jadi pada TDMA beberapa pasang pemakai dapat secara bergantian menggunakan ruang yang sama Slot untuk sistem TDMA Pada sistem TDMA setiap pengguna menggunakan pita frekuensi yang sama Akan tetapi domain waktu dibagi menjadi beberapa slot untuk setiap pengguna Pada gambar tersebut pengguna 1 dapat mengirimkan data pada slot waktu untuk pengguna 1 Pengguna 2 dapat mengirimkan beberapa data pada slot waktu Pengguna 2 dan seterusnya Fitur penting dari teknik TDMA adalah Bahwa beraneka ragam pengguna beroperasi dalam saluran non-interfering yang terpisah Selain itu perlu menyisipkan guard time antara slot waktu TDMA seperti gambar tersebut Secara teori TDMA dapat diimplementasikan untuk sinyal analog Tetapi dalam praktiknya lebih mudah diimplementasikan ketika data dalam bentuk digital Sinkronisasi waktu yang sempurna antara pengguna individu adalah Tidak mudah untuk diterapkan untuk diterapkan dalam praktik Oleh karena itu pada sisi penerima dibutuhkan rangkaian pengembali sinyal pembawa Yang cepat sehingga demodulator dapat memilih dan memperoleh pesan diantara pengguna yang berbeda-beda Pada TDMA, bitrate maupun bandwidth dari sistem komunikasi akan meningkat Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Lina Azari Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari TDMA Nah untuk sistem TDMA ini memiliki kelebihan diantaranya Yang pertama yaitu setiap saat hanya ada satu carrier Kemudian throughput tinggi meski jumlah akses yang digunakan itu banyak Kemudian yang ketiga penalaan mudah karena terminal TX dan RX pada frekuensi yang sama Kemudian yang kelebihan terakhir adalah pengolahan yang digunakan berupa pengolahan digital Kemudian kekurangan dari sistem TDMA ini Yang paling dilihat adalah dalam sistem ini perlu dilakukan sinkronisasi Kemudian terminal dirancang untuk throughput yang tinggi Dan yang kekurangan terakhir itu peralatan rumit dan mahab Selanjutnya tentang aplikasi dari TDMA Contoh aplikasi pada TDMA yaitu TDMA FDD Dimana setiap kanal dialokasikan satu pasang time slot Dengan sepasang frekuensi yang berbeda untuk dikirim dan diterima Metode akses yang digunakan pada sistem komunikasi GSM adalah menggunakan teknologi TDMA Untuk kesimpulan dari pembahasan mengenai TDMA Pada sistem TDMA, setiap pengguna menggunakan pita frekuensi yang sama Akan tetapi domain waktu dibagi menjadi beberapa slot untuk setiap pengguna TDMA diimplementasikan untuk sinyal digital Kekurangan pada TDMA yaitu perlu adanya sinkronisasi Untuk teknologi GSM, metode akses yang digunakan adalah TDMA Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih